Intro Anak kecil kalau sudah dewasa gak wajib kodok Orang gila, orang gila gak wajib kodok Asalkan gilanya tidak disengaja Emang ada gila disengaja gak tahu Pengen gila Gak paham, bentur-benturan kepalanya atau gimana Jadi lihat anak Anak kecil tidak wajib kodok Ada dua, wajib kodok bayar fidyah Anak kecil tidak wajib kodok Biasanya ada dua Kodok, fidyah Fidyah itu bayar satu mud Jadi kalau anak kecil dicoret duanya Gak kodok, gak fidyah Orang gila, gak kodok, gak fidyah Orang sakit ada dua Kalau sakitnya ada harapan sembuh, kodok Sakitnya kata dokter, kamu mau mati Gak ada kodok, mati kodok gimana Sama, kalau orang tua gak puasa Hanya adanya fidyah Gak wajib kodok Sebab apa? Gak akan muda lagi Ya kan? Gak bisa kodok ya? Berarti fid? Terus apa lagi? Head nifas kodok Gak pakai fidyah Kodok saja, gak bayar fidyah Cuali nakal, hari begini sudah punya kesempatan mengkodok Gak bisa mengkodok Sampai masuk Ramadan Karena bandel Fidyahnya karena bandel Ibu ini yang punya utang Kalau sampai Ramadan Belum ibu bayar Sementara ibu gak punya undur Baru nanti kodok plus fidyah Ini yang nakal tadi Mumbuk masih ada berapa hari Kodok ya, cepat ya Kemudian siapa lagi? Nifas Nifas Kodok saja, gak pakai fidyah Apa lagi? Hamil Hamil dilihat Hamilnya itu khawatir akan dirinya atau anaknya Kalau khawatir akan anaknya saja Dia mah biasa Karena anaknya saja Maka dia wajib Kodok Wajib kodok Plus fid? Karena khawatir akan anaknya Bukan dirinya Kalau dia khawatir akan dirinya Ada dirinya Maka cukup kodok saja Misalnya, aduh Kalau saya sudah jam begini itu nyusui Masya Allah Ibu boleh buka Cuma wajib mengkodok saja Gak bayar fidyah Selesai Kemudian Nyusui juga sama Kasusnya Kemudian yang terakhir Adalah Beberkian Wajib kodok saja Gak pakai fidyah Gambaran seperti itu Sahabat Al-Bajib TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai